Hai, saya Raden Andrianto Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah game-game Dreamcast pada perangkat Geotech E8 Di video pertama saya membahas tentang Geotech E8, serta review perangkat dalam 1 bulan Saya mengatakan bahwa salah satu kekurangan dari perangkat Geotech E8 apabila dibandingkan dengan game stick generasi 2 Adalah tidak adanya game-game Dreamcast Ini adalah salah satu game Dreamcast favorit saya yang sering saya mainkan pada perangkat game stick generasi 2 Kelebihan game-game Dreamcast adalah grafik dari game-game Dreamcast hampir menyerupai game playstation 2 atau game PSP Walaupun Geotech E8 memiliki bentuk perangkat yang sangat mirip dengan game stick generasi 2 Tetapi sayangnya dalam perangkat Geotech E8 tidak ada game-game Dreamcast Seperti pada perangkat game stick generasi 2 ini Beruntungnya perangkat Geotech E8 memakai sistem operasi Android Tidak seperti perangkat game stick generasi 2 yang memakai sistem Linux komputer Sehingga perangkat Geotech E8 bisa ditambah emulator Dreamcast Kekurangan dari game stick generasi 2 adalah memakai sistem Linux komputer Sehingga Anda tidak bisa menambah sendiri emulator-emulator ke dalam perangkat game stick generasi 2 Emulator Dreamcast yang dipakai oleh game stick generasi 2 adalah Flycast Seperti yang Anda lihat di layar, nama emulator tersebut tertulis pada quick menu Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya Masukkan kartu microSD milik perangkat Geotech E8 ke dalam microSD card reader Kemudian colokkan ke dalam laptop atau komputer Di laptop saya ini sudah saya sediakan beberapa game-game Dreamcast Serta emulator Flycast Untuk game-game Dreamcast Anda bisa mencari di internet Sedangkan link download untuk emulator Flycast sudah tersedia di depkripsi Pertama-tama kita ekstrak dahulu emulator Flycast ini yang dibuat untuk STP Android Setelah itu pilih semua file-file ISO game-game Dreamcast Sebentar akan saya blok dulu file-filenya menggunakan mouse seperti ini Lantas saya tekan tombol control pada keyboard laptop Kemudian saya blok file-file ISO game-game Dreamcast Serta emulator Flycast Saya melakukan ini dengan menggunakan mouse yang saya hubungkan pada laptop saya Jadi tidak memakai touchpad milik laptop Lantas tekan tombol control dan C untuk meng-copy file-file ini Kemudian buka directory kartu microSD milik perangkat Geotech E8 Klik kanan mouse Kemudian pilih untuk membuat folder baru Untuk nama folder ini terserai Anda Tetapi di video ini akan saya berikan nama seperti ini Sebentar Akan saya refresh dulu Setelah itu Buka folder yang barusan dibuat tersebut Kemudian klik kanan mouse dan pilih paste Untuk meng-copy semua file-file room game Dreamcast Serta emulator Flycast Kedalam folder ini Waktu yang diperlukan untuk meng-copy semua file-file ini Tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop milik Anda Setelah proses copy semua file-file room game Sega Dreamcast Berstark emulator Flycast Sudah selesai Maka Anda bisa mencabut kartu microSD milik perangkat Geotech E8 tersebut Dari komputer atau laptop milik Anda Kemudian Masukkan kartu microSD yang sudah diisi game-game Dreamcast tersebut Beserta emulatornya Kedalam perangkat Geotech E8 Setelah kartu microSD terpasang pada perangkat Geotech E8 Lantas Hidupkan perangkat Geotech E8 Buka menu setting Kemudian Buka menu device preference Gulir ke bawah Lalu buka menu security dan restriction Pastikan pilihan unknown source Untuk install unknown application Atau menginstall aplikasi yang tidak ketahui Yang bukan berasal dari playstore Dalam posisi aktif Gulir ke bawah Dan cari aplikasi file manager Atau sejenisnya Kemudian aktifkan pilihan agar bisa menginstall aplikasi yang tidak diketahui Seperti ini Yang artinya file manager bisa menginstall file APK Lantas kembali ke menu utama Dan buka menu aplikasi Kemudian buka aplikasi file manager Buka directory kartu microSD Dan buka folder yang tadi dibuat yang berisi game-game Dreamcast Buka folder yang berisi emulator flycast Pilih file APK untuk menginstall emulator flycast Ditunggu dahulu hingga proses instalasi selesai Lantas Tutup aplikasi file manager Kemudian kembali ke menu utama Saat berada di menu utama Gulir ke atas Kemudian pilih aplikasi flycast Dan buka aplikasi flycast tersebut Lalu pilih tombol cancel Lantas tekan tombol setting Pada baris content location Tekan tombol add Kemudian cari directory kartu microSD berada Dan buka folder di mana file room game Dreamcast berada Kemudian pilih tombol select current directory Setelah itu di baris home directory Tekan tombol change Dan pilih folder untuk menyimpan setting emulator Serta untuk menyimpan file file save Dari game-game yang nanti akan dimainkan Baru dicatat Folder yang Anda pilih Haruslah berada di dalam Memori internal perangkat geotek kegelapan Anda tidak bisa memilih folder manapun yang terdapat dalam kartu microSD Karena kartu microSD yang terhubung dengan perangkat geotek kegelapan Hanya bisa dibaca saja Dan tidak bisa digunakan untuk menyimpan setting dari emulator Serta menyimpan save permainan Di video ini saya memilih folder ini Yang terletak di dalam directory android data Setelah itu tekan tombol select current directory Dan keluar dari menu setting Saat ini game-game ini masih belum lancar untuk dimainkan Apabila Anda mencobanya sekarang Buka kembali menu setting Kemudian pilih menu video Dan pada baris automatic frame skipping Pilih maksimum Untuk menu audio Tidak perlu diubah-ubah Sekarang buka menu control Double gamepad milik perangkat geotek kegelapan Terdeteksi sebagai Sun1 Android Gamepad Sekarang ubah Gamepad pertama ke port B Dan gamepad kedua ke port A Setting ini untuk merubah Setting bawaan dari gamepad milik geotek kegelapan Yang posisi antara player 1 dan player 2 tertukar Lantas tekan tombol done Untuk kembali ke menu utama Perlu dicatat Posisi player 1 dan player 2 yang tertukar ini Tidak bisa diubah-ubah Saat Anda bermain game-game bawaan dari perangkat geotek kegelapan Dan hal tersebut merupakan salah satu kekurang dari perangkat ini Sekarang game-game Dreamcast bisa dimainkan pada perangkat geotek kegelapan Terima kasih telah menonton! Untuk memakai kode jurang saat bermain Tekan tombol select Kemudian pilih tombol cheat Lantas pilih tombol load Kemudian cari directory di mana game-game Dreamcast berada Yang terdapat di dalam kartu microSD Kemudian buka folder emulator playcast Buka folder data Buka folder cheat Kemudian gluer ke bawah Dan cari file cheat yang sesuai dengan game yang dimainkan saat ini Setelah itu aktifkan kode jurang yang diinginkan Lantas tekan tombol done Dan tekan tombol resume Untuk keluar dari permainan Tekan tombol select pada game 4 Kemudian tekan tombol exit Untuk file bios saat ini tidak bisa dijalankan Tutup emulator flycast Untuk kembali ke main utama Lantas buka aplikasi file manager Kemudian buka directory di mana file-file ISO game Dreamcast berada Yang terletak di dalam kartu microSD Buka folder emulator flycast Dan buka folder data Yang terdapat dua file dengan ekstensi bin Yang harus Anda lakukan adalah Mengkopi kedua file ini Kedalam folder Tempat di mana sudah dipilih Untuk menyimpan setting Dan menyimpan file-file save Dari game yang sudah dimainkan Di video ini Saya memilih folder Yang terdapat di dalam directory Android data Yang terdapat di dalam memori internal perangkat geotech x8 Jadi Saya harus mengkopi Dua file Dengan ekstensi bin Kedalam folder Yang terdapat di dalam directory Android data Agar file bios tersebut Bisa dijalankan Proses copy paste ini Tidak harus dijalankan Menggunakan aplikasi file manager Anda bisa menggunakan aplikasi sejenis lainnya Yang tersedia di playstore Misalnya File commander Setelah proses copy paste Kedua file tersebut selesai Buka flycash Dan jalankan bios Maka akan terlihat Bahwa file bios Bisa diputar Pada flycash Untuk keluar dari bios Tekan tombol select pada game part Dan pilih exit Sekarang akan saya coba Untuk memainkan game ini Terima kasih telah menonton! 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 membutuhkan bogart game game Dreamcast emulator flycast membutuhkan koneksi internet untuk mendownload gambar bogart dari game game Dreamcast seperti ini tampilannya dan itulah penjelasan bagaimana cara menambah game game Dreamcast pada perangkat Geotech X8 seharusnya game game Dreamcast harus dimasukkan dalam paket penjualan perangkat Geotech X8 tetapi perusahaan pembuat perangkat Geotech X8 tidak memasukkannya karena ada alasan tertentu Terima kasih telah menonton! Alasan-alasan tertentu yang menyebabkan game game Dreamcast tidak dimasukkan ke dalam perangkat Geotech X8 dalam paket penjualan adalah terdapat delay pada saat bermain game-game Dreamcast di perangkat Geotech X8 jika anda amati pada game Dead or Alive 2 yang saya tunjukkan di awal video terdapat perbedaan performance dari perangkat Geotech X8 dan gamestik generasi 2 hal ini disebabkan karena gamestik generasi 2 memakai CPU yang berbeda dengan Geotech X8 Jadi, apaikan gangguan pada audio dan musik game yang kadang terjadi saat bermain game game Dreamcast di Geotech X8 Saya akhiri dulu pembahasan kali ini Saya Raden Andrianto, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton